Intro Assalamualaikum teman-teman Pada kesempatan kali ini kita akan membahas persiapan Stadion Gulora Buntomo Stadion Gulora Buntomo akan menjadi venue pertandingan FIFA Match Day melawan Palestina Laga ini rencananya akan digelar pada tanggal 14 Juni mendatang Pertandingan ini sekaligus jadi persiapan squad Garuda untuk tampil di PLA Asia tahun depan Selain Palestina, Argentina dikabarkan jadi lawan tim nasi Indonesia di FIFA Match Day Juni nanti Melawan Palestina pertandingan yang akan digelar di Stadion Gulora Buntomo tersebut Diprediksi akan berjalan meriah Pasalnya, Stadion tersebut akan dibuka penuh saat pertandingan Kabar tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua ASPROV Jawa Timur Pak Amir Burhanurin Seluruhnya akan kami buka kapasitas Rp44.000 Kata Pak Amir Burhanurin Pak Amir menjelaskan jika sampai saat ini pihaknya masih menunggu informasi untuk penjualan tiket Menurutnya saat ini PSSI masih belum memberikan kabar kapan dimulai penjualan tiket untuk lawan Palestina Untuk tiket, tinggal kami menunggu ser dari PSSI Semuanya akan dipandu PSSI dan kepanitiaan Jawa Timur akan ditunjuk PSSI Pusat Kata Pak Amir Menggelar Laga FIFA Match D di Stadion GBT tidak melakukan persiapan khusus Pasalnya, Stadion tersebut sudah dipersiapkan untuk menggelar Piala Dunia U20 2023 yang akhirnya batal digelar Sejauh ini, persiapan dilakukan hanya terkait perizinan Stadion Persiapan khusus tertentu perizinan karena GBT ini belum pernah difungsikan lagi setelah proses renovasi yang panjang Selama persiapan Piala Dunia U20, korespondensi PSSI dan kepolisian sudah dilakukan beberapa minggu lalu Dalam perencanaan, sudah dilakukan komunikasi tinggal dalam minggu ini suratnya keluar dari Jawa Timur Kemudian kami teruskan pada pihak Pol Tabes dan Pol Dajatim, ucap Pak Amir Sebelum digunakan untuk tim NAS Indonesia, Stadion GBT akan dipergunakan untuk pertandingan persebaya Surabaya Tim baju ijo itu akan menggelar Laga Uji Coba pada bulan Mei ini Laga tersebut sebagai persiapan jelang Liga 1 musim depan Sementara itu, untuk pengadaan LED board, parameter iklan belum diketahui kapan pihak Pol Dajatim, Stadion GBT akan menyiapkan alat tersebut Mengingat regulasi baru dari LIB jika ingin menggunakan VAR, maka Stadion diharapkan telah menggunakan LED parameter iklan Agar memudahkan untuk beriklan dan nampak kelihatan lebih modern Cukup sekian kali ini pembahasan kami, jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami Terima kasih dan sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton